Mayoritas umat islam Dijaga oleh Allah Tidak terjerumus dalam aliran sesat Mayoritas umat islam Dijaga oleh Allah Selalu istiqomah Menjadi pengikut ajaran Ahlu Sunnah Yang imut Wahhabi itu sedikit Saudara Saudara walaupun Nonton di Youtube Wahhabi ramai sekali Kemudian kalau punya TV kabel TV nya Wahhabi banyak Cari di Google Tulisan Wahhabi banyak Dan mereka seperti burung Tapi jamaahnya tidak ada Mereka tidak punya Ahlu Sunnah Ditanya jamaahnya mana Kalau memumpul banyak Dari mana-mana harus datang semua Kalau Ahlu Sunnah ini Jamaahnya tidak perlu mengundang dari luar Cukup tetangga RT Tetangga RW itu sudah ramai Semuanya Ahlu Sunnah Nah umat islam ini dijaga Mayoritas tetap mengikuti Ahlu Sunnah Wajib Karena di dalam hadith Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Tidak menghimpun umatku Di atas kesesatan Artinya apa Umat islam ini Kalau bersepakat Maka dijamin benar Dipastikan benar Itu gak bersepakat Ini namanya Ijimah bulan Kalau gak sepakat Umat islam ini Kalau berbeda pendapat Maka mana yang jadi standar kebenaran Apabila kalian melihat terjadinya Perbedaan pendapat Maka ikuti golongan mayoritas Mayoritas yang diikuti Mengapa Mayoritas ini standar kebenaran Mengapa standar kebenaran Ulama-nya banyak di mayoritas Dan mereka gak tinggal diam Karena umat islam ini Khaira umat Umat terbaik Ulamanya Senantiasa Menjalankan Amal ma'ruf Nahi bukan Karnanya Ajaran-ajaran Ahlu Sunnah Jangan disalahkan Kalau disalahkan Keluar lagi bukunya Ditulis Diceramahkan Kewalahan mereka Akhirnya apa saudara Wahabi ini Karena kewalahan Kewalahan Tulis buku Kita tulis buku Ceramah Kita ceramah juga Akhirnya apa Ngajak bersatu Mereka bersatu Wajalah Kita gak usah Nyinggung-nyinggung Jangan bicara Wahabi Jangan bicara Syiah Ya Itu urusan kami Kita bicara Apa enggak Terserah kami Yang jelas Selama masih ada Yang namanya Aliran Wahabi Kita bicara Wahabi terus Selama ada Syiah Kita bicara Syiah terus Selama ada Hizbut Tahrir Kita bicara terus Selama ada Aliran sesat Kita bicara terus Mengapa Agar umat Islam Tidak terpengaruh Dengan aliran-aliran Di luar Dari Allah Apa yang datang dari Allah Al-Quran Yang dijabarkan Dengan sunnah Maka jangan Kalian menjadi Orang yang Ragu-ragu Itu adalah kebenaran Patokan 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 Standar barometer Lebih banyak Benaran tidak Tidak diukur Tidak diukur Banyak Atau sedikitnya Pengikut Al-Haq Wulai Sabil Qasra Tapi Dilihat Dari Apa itu Sesuai enggak Dengan Nas Al-Quran Dengan Nas Hadith Nabi Sallallahu Al-Quran Tidak dilihat Dari Berapa banyak Orang yang Mengikutinya Tidak Ada enggak Nabi yang Pengikutnya Suma satu Atau dua orang Ada Ada enggak Nabi yang Sama sekali Tidak memiliki Pengikut Ada Nabi siapa Enggak tahu Semua kita tahu Dalam hadith Yang masyur Tentang apa Tentang 70 ribu Orang Di kalangan Umat Islam Yang masuk Surga Tanpa Hisam Ya Kan Kata Nabi Sallallahu Assalam Ditampakkan Kepadaku Umat Umat Terdahulu Sebelum Kalian Ya Maka Ada Seorang Nabi Yang Di Diikuti Oleh Sekitar Ruhat Ruhat Itu Bilangan Dari Tiga Sampai Sembilan Orang Bisa Dihitung Dengan Jari Makna Bisa Dihitung Dengan Jari Apa Tidak Lebih Dari Sepuluh Orang Kan Jari Kita Cuma Sepuluh Ya Sebelas Sudah Nggak bisa Dihitung Dengan Jari Eh Bisa Dengan Kaki Ruhat Bisa Dihitung Dengan Jari Ada Yang Nabi Yang Hanya Diikuti Satu Dua Pengikut Ada Juga Nabi Yang Sama Sekali Tidak Punya Pengikut Apakah Nabi Itu Salah Enggak Kalau Nabi Hanya Satu Dua Orang Yang Menjadi Pengikut Berarti Kebanyakan Ikut Siapa Ikut Syaitan Ikut Orang Orang Yang Menentang Nabi Ini Jadi Kalau Kebenaran Dilihat Dari Banyak Yang Pengikut Para Nabi Salah Karena Umumnya Lebih Banyak Penentang Para Nabi Daripada Pengikut Para Nabi Kedua Itu pertanyaan Pertama Apakah Para Nabi Itu Salah Karena Enggak Ada Yang Mengikuti Enggak Enggak Salah Mereka Benar Pasti Benarnya Karena Mereka Orang Yang Terpilih Dari Sekian Banyak Orang Untuk Menyampaikan Risalah Kedua Apakah Para Nabi Yang Hanya Satu Dua Pengikut Bahkan Yang Tidak Memiliki Pengikut Itu Gagal Dalam Da'wah Tidak Seluruh Para Nabi Berhasil Tidak Ada Yang Gagal Maka Keberhasilan Dalam Da'wah Juga Tidak Dilihat Dari Banyak Sedikitnya Pengikut Wah Ini mah Sukses Pengikutnya Banyak Enggak Wah Ini mah Gagal Pengikutnya Sedikit Enggak Terus Sukses Atau Tidaknya Dilihat Dari Segi Apa Pertama Dari Segi Kontens Da'wah Benar Atau Tidak Sesuai Dengan Quran Sunnah Atau Tidak Kalau Di Zaman Sekarang Kedua Metodologinya Benar Atau Tidak Ada Kalanya Isinya Benar Cara Menyampaikannya Salah Ya Keliru Juga Ada Kalanya Menyampaikannya Benar Isinya Salah Keliru Juga Jadi Dilihat Sukses Tidaknya Dari Apakah Benar Enggak Dalam Da'wah Tidak Dilihat Dari Banyak Sedikit Pengikut Tidak Dilihat Dari Berapa Jumlah Jamaah Yang Hadir Enggak Oh Itu Pasti Benar Sebab Pengikutnya Yang Hadir Selalu Banyak Tidak Adakah Orang Yang Berdakwah Dengan Pengikut Yang Sedikit Ya Para Nabi Tadi Dikatakan Hanya Ada Satu Dua Orang Ada Yang Tidak Sama Sekali Punya Pengikut Berapa Orang Yang Beriman Kepada Nabi Nuh Sebelum Azab Allah Datang Berupa Banjir Cuma 13 Orang Berapa Lama Beliau Da'wah Seribu Kurang 50 Hari Eh 50 hari 50 tahun Berapa 950 Tahun Da'wah Cuma 13 Orang Bayangkan Apakah Beliau Gagal Dalam Da'wah Nggak Gagal Seluruh Nabi Berhasil Keberhasilan Dilihat Dari Benar Atau Tidak Yang Mereka Da'wah Tidak Dilihat Dari Banyak Sedikit Pengikut Sama Sekali Tidak Berdasarkan Hal Itu Maka Jangan Menilai Benar Tidak Sesuatu Dari Pertama Banyak Sedikit Pengikut Yang Kedua Sepopuler Apa Hal Yang Dianggap Benar Tersebut Menyebar Di kalangan Manusia Enggak Walaupun Menyebar Dari Sabang Sampai Merauke Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Seluruh Manusia Meyakininya Jangan Dianggap Benar Sebelum Ditimbang Dari Dari Sabang Nya Dari 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 Matlaw